Polres Sukamara menangkap seorang kakek berusia 72 tahun bernisial SD atas kasus pembakaran lahan di Desa Sukaraja, Kecamatan Sukamara. Penangkapan itu setelah polisi menindaklanjuti kebakaran lahan di Jalan Pati Singatata, Desa Sukaraja pada hari Minggu 29 September 2019 lalu. Besokan harinya, personil Polres Sukamara langsung menanyakan penyebab kebakaran tersebut kepada pemilik lahan. Kapolres Sukamara AKBP Sulistiono menyampaikan saat anggota menanyakan perihal kebakaran itu, ternyata bapak ini mengakui yang membakar lahan tersebut dengan menggunakan korek api. Setelah tersangka mengakui perbuatannya, anggota langsung mengamankan yang bersangkutan untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Akibat pembakaran lahan yang dilakukannya, ternyata api ini juga merambat ke lahan yang lain yang bukan hanya miliknya, total ada sekitar 1,2 hektare lahan yang ikut terbakar. Pelaku pembakar hutan, yaitu kejadian ini terjadi di Desa Sukaraja. Empatnya di Jalan Patan, jadi posisinya di situ. Dan pelaku melaksanakan kegiatan pembakaran hutan, dilaksanakan pada umur 23.00. Jadi teknisnya dia mengumpulkan kayu-kayu, ranting-ranting itu, dia melakukan pembakaran, membutuhkan api, pembakaran. Dan pada saat itu juga, anggota kita melakukan kegiatan patroli. Pada saat kehilangan patroli, anggota itu kita melihat ada lahan yang kebakar. Pada saat melihat lahan kebakar itu, anggota kita merapat ke TKP, pada saat TKP di situ ditemukan, saudara dari ini ada di situ. Ketika kita lakukan tanya jawab, dia memang yang melakukan pembakaran dan pembakaran tersebut sampai membakar lahan-lahan yang lainnya.